berikut kita masuk ke kandang sapi modern disini kita bisa lihat mulai dari bagian atas kita menggunakan kerangka kayu kemudian atap ini dari galvalum dengan ukuran 6 meter karena memang lebar kandang 5 meter kemudian kita pasang juga di sela-sela dari galvalum ini dari fiber yang kita fungsikan sebagai penyalur cahaya matahari agar bisa masuk ke lokasi kandang sehingga terlihat lebih terang dan panas yang masuk tentu akan bermanfaat untuk kandang lebih sehat karena kuman penyakit juga bisa terkendali melalui cahaya kemudian disini kita bisa melihat tempat pakan, tempat minum yang sudah siap untuk difungsikan setiap waktunya selanjutnya ini kita melihat jarak kandang ini lebar dari dinding sini menuju bagian barat sini lebar 3 meter kemudian ini ada tempat makan dan minum tempat makan ini ketinggiannya 70 cm kemudian lebar ini 75 cm dan di masing-masing kita siapkan tempat minum yang otomatis setiap 3 meter kita siapkan 2 tempat minum yang otomatis ini karena ada tandon yang kita siapkan otomatisnya kemudian disini juga kita siapkan besi pengikat yang nantinya akan kita gunakan mengikat sapi sapi yang kita datangkan selanjutnya kembali ke bagian dinding bagian lantai maksud kami di bagian lantai ini lantai ini kemiringannya 3 derajat maksimal 5 derajat kemiringan dari lantai ini dibuat dari beton, semen yang kita campur dengan pasir dan kerikil kita acorkan kemudian kemiringan tadi sekitar 3 sampai 5 derajat jangan terlalu lebih sebab itu terhadap ternak kurang bagus nantinya kemudian di bagian tepi ini paling ujung kita siapkan paret yang nantinya difungsikan sebagai tempat pembuangan air sekaligus air kencing yang disini kita siapkan ada kotak yang kotak ini difungsikan sebagai tempat pembuangan nah ini kita siapkan kotak seperti ini disini ada tempat pembuangan air yang difungsikan saat pemandian atau pengguyangan sapi itu airnya kita masukkan kesini kemudian akan keluar melalui sinilah disaat memandikan sapi ini kondisi tertutup kecuali disaat selesai memandikan ini dibuka perlunya tak kalah nanti sapi-sapi itu kencing itu kencing sapi atau rim sapi itu masuk ke lubang sini dan melalui ini bagian ini nanti masuk ke dalam sana sana itu ke dalam sapi tank tempat pembuangan tempat penimbunan seluruh urin akan masuk ke dalam sapi tank nah disaat memandikan ini nanti kembali ditutup sehingga air mandi sapi bukan masuk sapi tank tetapi akan keluar melalui lubang-lubangan ini ini gambaran segilas tentang kandang sapi modern mudah-mudahan menginspirasi bagi semua peternak yang ada di negeri ini demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati